Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya apa kabar? Intro Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi suatu alat kecil yang sangat berguna di kehidupan kita ya khususnya dalam dunia pompa air si kecil yang satu ini namanya adalah plow switch yaitu sebuah sensor aliran yang bisa mendeteksi aliran dalam sebuah sistem aliran terbuka ataupun tertutup dimana plow switch akan membantu kita menghidupkan dan juga mematikan pompa air secara otomatis plow switch ini akan bekerja dengan cara membuka dan menutup ketika kita membuka aliran keran air di rumah bayangkan jika kalian melakukan on-off secara manual pada pompa air tentu akan sangat capek ya Nah dengan menggunakan alat yang satu ini ketika kita membuka air keran maka otomatis pompa akan menyala dan aliran pun akan menjadi kencang alat yang satu ini cocok digunakan di rumah keran apabila menginginkan aliran air yang cukup tinggi seperti untuk shower ataupun kebutuhan lainnya dimana air yang keluarnya kecil tentu akan sangat mengganggu pekerjaan ya apalagi yang namanya mencuci membutuhkan debit air yang cukup kencang jadi plow switch bisa kita aplikasikan sebagai saklar otomatis pada pompa air di rumah kita yang akan mengakibatkan adanya dorongan air pada saat keran kita buka caranya sangat sederhana aliran air akan membuat plow switch menjadi on kemudian akan menyambungkan pompa dengan sumber aliran listrik dan pompa pun akan hidup nah karena sistem bekerjanya menggunakan sistem aliran air maka kita memasangnya tidak bisa asal ya tetapi alirannya harus sesuai panah yang ditunjukkan pada plow switch itu sendiri tidak bisa terbalik ingat karena switchnya akan aktif ketika rangkaian mekanik berbentuk tuas mekaniknya terdorong tekanan oleh gerakan air pada pipa sesuai arah aliran yang benar nah plow switch ini sendiri juga memiliki beberapa kelebihan salah satunya ketika aliran air kosong dalam pipa maka plow switch ini tidak akan bekerja ya karena prinsip bekerjanya berdasarkan aliran air dan ini akan menyelamatkan pompa kita dari kerusakan ataupun opera heating dengan bantuan dari plow switch ini kita bisa menggunakan pompa sumur dangkal sebagai pompa pendorong dimana tenaga dari pompa sumur dangkal yang kita jadikan pompa dorong tentu akan lebih besar ya dibandingkan jika kita menggunakan pompa khusus pompa dorong tapi perlu kalian tahu penggunaan plow switch tidak bisa kita gunakan langsung pada pompa penyedotan pada sumur karena prinsip bekerjanya menggunakan aliran air penggunaan plow switch ini juga lebih baik jika dibandingkan kita menggunakan pressure switch biasa yaitu pada bawaan pompa air yang biasanya kita gunakan yang menimbulkan noise yang begitu berisik atau bahasa awamnya cetak-cetak ya untuk ukuran dari plow switch ini untuk inputnya sebesar 1 inch kemudian outputnya bisa 3x4 dan juga setengah inch dimana adapter ke setengah inchnya sudah disertakan ketika kita melakukan pembelian atau sudah 1 paket untuk pemasangannya juga cukup mudah kita cukup melakukan sirkuit seri dengan pompa yang akan kita gunakan jadi ujung kabel salah satu dari plow switch masuk ke listrik PLN kemudian satu kabel laginya kita hubungkan ke pompa dan ujung kabel satu lagi dari pompa kita masukkan ke PLN kita bisa lihat konstruksi di dalam plow switch ini ada sebuah pegas di dalamnya ya sehingga menyebabkan aliran yang kita gunakan hanya satu arah saja oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati